Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Surah hari turun hujan krimis di kawasan Sekipan Khususnya di Vila, Batu Marta Pemandangan perbukitan yang tersaput dari kabut putih Cemara-cemara gagah nan sombong yang berdiri menjualang langit Membuat suasana di Tawangmangu menjadi asri, dingin, dan sejuk Ya, bisa menikmati suasana di sore hari Pemandangan yang indah dan penuh persoalan Ada satu pemikiran, kebiasaan kita mencoba refresh Di akhir pekan, bisa juga di awal tahun, bisa juga di akhir tahun Kebetulan di bulan Desember, kita mencoba merefleksi diri dengan teman-teman kantor Mencoba akan melakukan refleksi manajemen Yang kita mencoba eksis di tahun 2023 Ya, tahun 2023 Untuk perencanaan dan planning di manajemen CV Mutiara Bumi Group Juga mungkin merefleksi diri apa saja yang harus kita lalui di tahun 2023 Langkah-langkah apa yang harus dipastikan Biasanya di beberapa kebiasaan di manajemen Melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya Refleksi manajemen di akhir tahun Ada yang mengatakan bahwa refleksi itu diperlukan Dalam rangka evaluasi di tahun sebelumnya Kemudian kita akan melangkah di awal tahun berikutnya Kalau tahun ini kita merefleksi di tahun 2022 Maka kita akan membuat prediksi langkah di tahun 2023 Itu yang terjadi Jadi ada beberapa catatan kecil di refleksi tahun 2022 Dimana tahun tersebut masih dalam suasana tahun pandemi Kegiatan kelihatan bisnis agak sedikit terpuruk Karena beberapa kasus pandemi yang terjadi di negeri ini Di Indonesia tercinta Ya, tetapi beberapa manajemen mencoba memutuskan Untuk bisa bangkit pasca pandemi Ya, pasca pandemi Maka harus ada eksis dan kegiatan Di tempat nan sunyi khususnya di daerah Tawangangu Di Kesikipan tentunya Kita mencoba merefleksi diri Kedepan apa yang harus kita lakukan Sastu dari sisi SDI Atau sumber daya insan Atau sumber daya manusia Berapa potensi SDM kita Yang harus kita maksimalkan di segala lini Maksudnya bisa lini marketing Bisa lini produksi Bisa lini administrasi Bisa lini leadership Sehingga ke depan menjadi sebuah tantangan yang luar biasa Untuk melakukan evaluasi Dan di tahun 2023 tentunya Kita akan mencoba Mencermati langkah-langkah ke depan Yang kayak apa? Agar kita bisa eksis di masa depan Paling tidak menghadapi tahun-tahun tantangan Karena tahun 2023 Konon adalah tahun kesulitan Konon itu puncaknya kesulitan Pas ke pandemi Maka semua manajemen akan berhadapan di tahun 2023 Itu tahun kesulitan Tetapi bagi manajemen mungkin Apapun masalahnya Apapun kesulitannya Akan coba dihadapi dengan berbagai persoalan Yang ada di sekitarnya Jadi prediksi tahun 2023 2023 adalah prediksi Ya satu berkaitan dengan produksi Produksi tentunya akan memaksimalkan produksi Yang berkaitan dengan produk-produk kita Misalnya produk yang berkaitan dengan Granulator pupuk organik misalnya Kemudian juga akan mencoba menata langkah Yang berkaitan dengan distribusi pupuk bersubsidi Kita sebagai mitra distributor tentunya Akan mengambil langkah yang kuat di masa depan Sehingga ke depan kita akan membuat prediksi langkah Agar tahun 2023 semakin eksis Kita bisa menata Kemudian ada beberapa variable yang kita siapkan Satu adalah by system online Ya by system online dan layanan prima itu yang harus kita lakukan Yang pertama Kedua adalah persiapan SDI dan komunikasi intensifnya Karena persoalan SDI dan komunikasi intensif Ini yang seringkali menjadi persoalan-persoalan bagi Manajemen atau perusahaan Saya pikir ketika komunikasi intensif dan komprehensif Insya Allah persoalan bisa diure Kemudian yang ketiga Yang berkaitan dengan marketing Marketing, pasar Ini akan dimaksimalkan dari waktu ke waktu Kemudian yang keempat adalah Kita akan sinergi dengan berbagai kegiatan Termasuk kegiatan yang bersikap permodalan 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 tentunya harus disiapkan juga Juga berbagai kegiatan yang sifatnya adalah pengembangan Itu kawan beberapa teman-teman yang berkaitan dengan evaluasi Kemudian pengembangan dan juga persiapan SDI Semuanya harus ditata secara komprehensif atau totalitas Itu kawan masih di perbukitan sekipan Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat Sakses nantiasa Berkah bahagiamu bahagia ku dan bahagia kita bersama Masih bersama kami Sukamto Sastro di Maju Channel Semoga refleksi di sekipan Tawang Mangu ini Akan menjadi dasar langkah kita ke depan Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih